Hai nah lihat sendiri guys ini baru saya akan pertama Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di channel saya channel jopang nganjuil channel yang bahas tentang ikan jopang dan tips-tips seputar ikan jopang Oke jadi pada kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian oten di sini ya ini kemarin sudah saya kultur kutu air yang kalian lihat sendiri dan sudah saya masukkan ke video saya salah satu video saya tentang bagaimana cara mengkultur kutu air di air chlorella nah disini sudah kalian lihat bahwa air chlorella yang sudah saya kultur kemarin itu mulai memudar ya guys yang gak hijau lagi seperti kemarin ini warnanya agak kuning-kuningan kalau kalian lihat di sini nah dan di sini itu apa untuk kutu airnya itu banyak sekali guys Nah saya akan memberikan testimoni atau hasil daripada kultur kutu air saya Oke jadi sebelum saya mengambil kutu air atau mencoba menyerok kutu airnya ya guys ya saya akan beritahu keluar kalian beberapa hal terkait dengan kultur kutu air dengan menggunakan chlorella ini saya mengkultur ini itu selama empat hari saja ya empat hari saja dan wadahnya kalian dan wadahnya kalian lihat sendiri ini ukurannya ya segini ya guys ya bukan wadah yang besar cuma ya memang kultur dengan chlorella itu menurut saya sangat efektif sekali karena dengan wadah yang sekecil ini kita sudah bisa mendebatkan kutu air yang lumayan banyak ya guys ya saya akan mencoba menyeroknya biar kalian tahu gimana sih dahsyatnya kalau kalian kultur kutu air dengan menggunakan chlorella nah lihat sendiri guys ini baru serokan pertama gas masih banyak lagi kutu air yang ada di dalam nah kalian lihat sendiri kutu airnya itu merah ya guys ya dan ini kalau kalian kultur seperti ini itu tersedia itu setiap hari ya guys ya setiap hari kalian bisa mendapatkan kutu air yang sangat melimpah terutama bagi kalian yang mempunyai burayak-burayak jepang saya yakin pasti sangat membutuhkan yang namanya kutu air oke jadi ini wadah-wadah tempat saya mengkultur ini pengkulturan baru satu hari ya guys ya jadi belum terlihat kutu airnya ini baru pengkulturan satu hari nah kalian lihat jadi saya memiliki empat wadah yang nantinya itu setiap hari saya akan panen kutu air ya guys ya 4 setiap hari oke jadi seperti itu dulu saja ya guys ya video kali ini jangan lupa kalian like subscribe dan share channel saya ke banyak-banyaknya media sosial kalian agar saya membuat video-video tentang kacupang yang lain untuk kalian semua oke see you guys have to see you guys are you guys but uh but uh but uh but uh but uh and uh but uh but uh but uh especially laten